Kamu ngerasa nggak kalau ngomong di depan kamera gini tuh ternyata nggak gampang? Apalagi ngomong di depan banyak orang, tambah lebih nggak gampang karena keruginya makin jadi gitu ya. Nah, jadi beberapa kali gue bikin video dan kemudian ternyata video gue viral, dan ternyata ada nih yang komen, eh gimana sih bisa ngobrol enak di depan kamera, ngobrol enak di depan banyak orang, ngomongnya kayak nyantai gitu. Orang bisa ngedengernya juga enak. Oke, ini gue kasih 5 ya, 5 tips buat lo yang pengen tau gimana caranya bisa ngomong di depan kamera seperti ini jadi lebih gampang. Ini caranya. Yang pertama ya, kamu wajib persiapkan diri sebelumnya. Jadi apa aja dipersiapkan? Contoh, sebelum kamu berbicara di depan kamera kayak begini, ya kamu misalnya belum terbiasa untuk secara spontan. Wuhuy! Bukan. Jadi kamu harus memperliskan dulu untuk segala macemnya. Kamu persiapkan kameranya, handphonenya, tabletnya, persiapkan semuanya. Bener-bener dipersiapkan diri sebelumnya, biar apa, biar bener-bener ketika ngomong di depan kamera kamu tidak terganggu untuk urusan yang namanya gadgetnya. Gadget-nya tergadget bermasalah. Jadi persiapkan dulu semuanya dengan lancar. Gitu. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua. Ya. Kamu latihan untuk membaca teks. Kalau zaman Felix dulu ya, kebetulan memang Felix ini punya pengalaman di dunia radio. Jadi waktu itu memang diajarin kita membuat skrip untuk siaran radio. Jadi kamu mulai dari sekarang untuk membuat namanya skrip ya, atau naskah. Kamu buat naskahnya untuk kamu nanti baca. Gitu. Ya. Jadi kamu latihan membaca teks. Jika perlu kamu baca teks atau naskahnya ini saat berbicara di depan kamera. Kamu latihan dulu nih sebelumnya. Jadi kamu udah apalin dulu. Gitu. Ya. Jadi kamu baca beberapa kali. Ya. Sampai kamu merasa nyaman, yakin ngomong di depan kamera itu akan lebih lancar lagi. Gak apa-apa kok baca. Gitu ya. Lagian bikin video. Gak ada yang larang juga kan. Gak ada yang ngatur-ngatur kamu juga kan. Ini kan video kan dari kamu untuk banyak orang. Gak ada yang ngatur-ngatur kamu juga. Jadi kamu bikin video ini untuk di media sosial, di Youtube, ataupun di TikTok, ataupun di Instagram. Yaudah kamu bikin aja. Gak usah denger kata orang. Bikin aja dulu. Ya. Rekam. Setelah kamu rekam, kamu lihat nanti hasilnya. Bagus gak sih? Eh, seorang ini deh. Kayaknya perlu ditambahin deh. Kayaknya ngomongnya perlu dipelanin lagi deh. Nah, kamu lihat nanti hasilnya. Setelah bagus, yaudah upload aja. Oke. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah, ini penting banget. Lakukan latihan pernafasan. Karena gini, banyak banget orang ya, berbicaranya itu lancar, tapi nafasnya terdengar tersengal-sengal ketika berbicara depan kamera. Jadi, memang kamu harus bener-bener latih bernafasnya itu santai, gitu. Jadi, jangan, gimana ya? Jadi, kamu tuh terengah-engah, gitu, bahasanya. Jadi, kamu atur nafas banget ketika bicara di depan kamera. Nah, jangan keburu-buru, santai aja, men. Ngobrolnya santai aja, gitu loh. Ini pengalaman Felix, ya. Karena dulu waktu siaran, ngomong cepet banget. Itu akan capek, gitu. Orang yang dengerin, juga capek. Jadi, kamu jangan ngomongnya kecepetan. Oke. Speed of speak-nya itu dijaga. Oke. Itu tipsnya yang ketiga. Oke. Kemudian yang keempat, berbicara lah. Kamu ngomong lah. Seperti kamu lagi ngomong sama satu teman kamu. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, bukan banyak orang. Tapi bicara ke satu orang di depan kamu saat ini. Ini kamu nih. Ini Felix lagi ngajak ngomong kamu nih sekarang. Jadi, bukan ngajakin ngomong dua, tiga, empat, lima orang. Tapi cuma satu orang yang diajak ngobrol. Yaitu kamu. Kamu kan? Yang lagi Felix aja ngobrol sekarang. Ayo. Ngaku deh. Jadi, kamu berbicara seperti itu. Seakan-akan berbicara dengan satu orang di depan kamu. Siapa? Ya, itu orang di depan kamu itu. Gitu. Bukan dengan banyak orang ya. Jadi, panggilannya bukan dengan kalian. Kamu-kamu. Gitu. Enggak. Tapi, ya kamu. Lagi bicara sama elu nih. Jadi, gue ngomong sama elu. Aku lagi bicara sama kamu loh. Gitu. Satu orang. Yang kamu ajak bicara. Simple kan? Jangan berpikiran lagi ngajak bicara banyak orang. Enggak. Tapi, ngajak ngomong satu orang aja. Ya. Nah, yang kelima. Yang terakhir nih. Kamu fokus pada pesan yang ingin kamu sampaikan ke orang. Gitu ya. Pesan dan tujuan kamu apa sih? Kamu ingin menyampaikan apa ke orang tersebut? Kamu fokus pada itu. Jangan membleber kemana-mana. Melebar kemana-mana. Makanya tujuannya punya script itu adalah untuk bisa mengarahkan kamu ke satu pokok pembicaraan. Jadi, gak bertele-tele gitu deh. Ingat ya. Nih. Jadi, kalau misalnya ini ada catatan ya. Jadi, kalau misalkan kamu lagi menyampaikan sesuatu dan kamu gugup. Kamu punya scriptnya. Kamu punya naskahnya. Kamu punya guidance. Dan punya, kita bilang namanya pegangan. Agar kamu gak kemana-mana ngobrolnya. Oke? Simple kan? Itu lima hal yang kamu perlu perhatikan ketika kamu ingin bisa lancar berbicara di depan kamera, di depan orang. Kamu boleh praktekan ilmu ini. Ya. Ini pengalaman Felix. Waktu Felix siaran radio. Kemudian juga. Kalau orang radio itu biasanya larinya ke dunia MC. Kayak gitu. Ya. Jadi, ini lumayan lah ilmunya Felix dapat. Sangat berharga banget. Ya. Jadi, sekali lagi nih. Yang pertama, kamu persiapkan dari kamu. Seutuhnya. Persiapkan. Yang kedua, kamu latihan buat baca teks. Baca naskah. Kamu bikin naskahnya ya. Bikin scriptnya. Biar kamu itu tahu mau ngomong apa di depan kamera. Kalau misalnya kamu gak terbiasa nih dengan improvisasi. Dengan spontanitas seperti ini. Yang Felix sekarang ini kan spontan nih ya. Jadi, kalau kamu gak terbiasa. Kamu wajib bikin teksnya. Ya. Yang ketiga. Ini penting banget. Kamu harus latihan cara bernafas. Pernafasannya harus diatur. Jangan sampai nanti kamu terengah-engah. Saat kamu lagi ngomong depan kamera. Gak enak dengernya ya. Gak enak. Jadi harus dilatih banget. Jangan sampai kayak... Gak enak latihannya diatur ya. Yang keempat. Berbicara seperti kamu sedang ngajak ngobrol satu orang doang. Jangan dua. Jangan tinggi tempat. Satu orang doang yang kamu ajak ngobrol. Ya. Yang kelima. Yang kelima. Yang kelima. Gitu ya. Kamu fokus pada tujuan kamu. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan. Nah. Itu tugasnya kamu. Eh. Itu tujuan kamu punya script atau punya naskah. Ya. Jadi. Tugas kamu tersampaikan dengan benar. Dengan sesuai. Gitu ya. Jadi jangan sampai ngelebar kemana-mana. Oke. Ini info dari Felix buat kamu yang lagi sedang berusaha untuk menjadi lebih lancar berbicara depan kamera. Nanti lama-lama juga bisa kok. Lama-lama juga akan terbiasa berbicara depan kamera. Ya. Yang udah latihan. Udah berhasil mencoba. Ya. Boleh dong. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke. Terima kasih. Sudah udah video Felix. Selamat mencoba. Sampai jumpa.